Evakuasi 10 rangkaian gerbong kereta barang yang terguling di Kabupaten Batang, Jawa Tengah hingga selasa pagi masih dilakukan. PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Jawa Tengah telah berhasil mengevakuasi 8 gerbong kereta. Sehingga masih ada 2 gerbong lagi yang harus dievakuasi. Menggunakan 3 alat berat yang didatangkan dari Cirebon dan Bandung, PT KI Daup 4 Jawa Tengah menargetkan evakuasi seluruh gerbong dapat selesai selasa siang. Tadi malam polko 00.00 sudah dimulai pekerjaan evakuasi dengan krim. 2 krim yang sudah didatangkan sudah posisi di emplasmen stasiun Batang. Jika seluruh rangkaian gerbong kereta berhasil dievakuasi, 2 jalur kereta yang rusak akibat tergulingnya rangkaian gerbong kereta barang akan segera diperbaiki. Hingga kini penyebab tergulingnya kereta barang masih diselidiki PT KI Daup 4 Jawa Tengah. Rangkaian gerbong kereta barang yang mengangkut pelat baja dari arah Jakarta ke Surabaya ini, anjlok dan terguling saat melintas di desa Sambong, Batang, Singin Siang. Dari 20 rangkaian gerbong, 4 diantaranya anjlok dan 6 terguling. Sedang 10 rangkaian masih pada posisi normal. Akibatnya harian dan bantalannya patah. Meski tidak timbulkan korban jiwa, kejadian ini mengganggu lalu lintas kereta. Triwono Seifulo melaporkan untuk NET.